Candi Pelembutan merupakan candi bertipe tunggal dan terlihat seperti gundukan rendah. Di sekitar gundukan terdapat banyak batu berserakan dan beberapa diantaranya membentuk gundukan yang lain. Meskipun candi ini sudah tidak berdiri dan sulit diidentifikasi, temuan Arca Agastya dan Yoni dapat menjadi petunjuk bahwa latar belakang keagamaan candi ini adalah Hindu. Ekskavasi dan survei pernah dilakukan suaka peninggalan sejarah Purbakala DIY tahun 2000. Kegiatan ini berhasil menampakkan sumuran candi berukuran 2,5 x 2,5 meter, lantai selasar, tangga di sudut timur laut, dan fragment Arca Ganesha yang terbuat dari batu putih. Pada bagian sumuran juga diketemukan mata uang dari persekutuan dagang Belanda Ferenikdaus Indisa Company, VOC, dan fragment Arca dari batu putih. Hal ini menunjukkan bahwa sumuran candi sudah pernah digali, dimungkinkan zaman Belanda dulu. Meski sudah tidak berbentuk, candi yang berlokasi di dusun timur kalurahan pelemputan Kepanewonan, Plain, Kabupaten Gunung Kidul ini menyimpan misteri. Sisa fundasi tersusun dari batu putih menghadirkan pelbagai imajinasi bentuk candi. Sejumlah temuan lepas, keberadaan umpak mengindikasikan bila bagian atas candi dari kayu. Tidak ada catatan tertulis, pahatan angka atau lainnya menyulitkan untuk mengungkap kapan dan pada zaman siapa candi ini dibangun. Meski beberapa ahli menyebutkan, candi ini lebih tua daripada candi perambanan. Nama pelemputan diambil dari nama desa yang menurut cerita rakyat merupakan tempat istana lelembut. Terima kasih.